Pustaka Dongeng Nusantara Halilintar bersahut-sahut membuat suasana begitu mencekam. Tubuh Ki Ageng terangkat ke atas lebih dari dua depah, dari tongkatnya keluar asap hitam dan menyala. Selain itu, tubuh dari mulut sang ketua perguruan cambuk Halilintar sampai kakinya, tidak hanya terangkat namun juga tampak membara. Dewa Halilintar Ar, Pekik Ki Ageng, sorot kedua mata mengikuti gerak kepala mencari lawannya. Akulah lawanmu, ucap Arya Kusuma, tubuh sang senopati dari kerajaan Purajaya melayang bersebelahan dengan Dewi Sasi. Cahaya putih terang yang keluar dari tubuh sepasang pendekar Kujang Pusaka seakan ingin menghilangkan kegelapan yang menyelimuti sekitarnya. Ki Ageng Halilintar mengarahkan pandangan ke arah kedua lawannya sembari mengangkat tongkatnya ke langit. Sua as, kilat diiringi petir menyambar terarah ke sepasang pendekar Kujang Pusaka. Sela as, glier, Halilintar bertemu dengan kekuatan sinar putih yang keluar dari tangan kanan senopati Arya Kusuma. Seriet-seriet keduanya mundur terdorong kekuatan lawan. Kali ini alas kaki Ki Ageng Halilintar sampai terlepas. Akan tetapi sesuai dengan tekadnya yang tidak akan mundur sebelum nyawa lepas dari raga. Ki Ageng segera kembali pasang kuda-kuda, mati hidup aku telah berjuang menurut caraku sendiri. Ucapnya dalam hati, begitu juga dengan senopati Arya Kusuma. Meskipun sempat tergoyang, sang pendekar Kujang Pusaka dengan sigap kembali pasang kuda-kuda. Sela as, sel as, kilat dan petir kembali menuju ke Arya Kusuma dan Dewi Sasi. Glier, glier, serangan ketua perguruan cambuk Halilintar disambut kedua pendekar Kujang Pusat. Kali ini, tubuh Ki Ageng Halilintar tidak hanya terdorong, justru malah terpental melewati beberapa pepohon yang tumbuh kokoh di belakangnya. Ranting-ranting patah dan daun-daun berjatuhan tertarik dasyatnya laju tubuh sang penguasa Halilintar. Braak, tubuh ketua cambuk Halilintar menabrak sebuah batang pohon. Setelah melayang lebih dari tujuh langkah Ki Ageng terduduk lesu, napasnya terngengah dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Uhuk, hari ini naas menghampiriku, gumam sang penguasa Halilintar. Wajahnya pucat pasi, bayangan kematian menghampiri relung hati. Wuus, wus, wus, dua sosok berpakaian putih-putih daratkan kaki perlahan di hadapan Ki Ageng Halilintar. Satu sosok lagi berdiri tegak di sebelah sang penguasa Halilintar. Bunuh aku, jangan kau siksa diriku, pinta Ki Ageng pasrah. Berani kalian membunuhku, hadapi aku, bentak senopati sengkala wulung. Ngem, kami tidak akan menyerang orang yang sudah tak berdaya. Ucap Arya Kusuma, nasihat kami, lebih baik kalian hengkang dari negeri kami. Kata Dewi Sasi setengah mengusir, huh, sombong kalian. Bentak Panglima Perang Purwa Kencana, apakah tidak salah? Kalian yang telah mengusik ketenangan kami, cemooh sang putri. Kurang ajar ku bungkam mulutmu, bentak senopati sengkala wulung mulai tersulut emosinya. Dalam sekejap mata, tubuh Panglima Perang Purwa Kencana telah melesat. Tunggu, pekik Arya Kusuma, kenapa, apakah kalian takut? Ejek sang senopati dari kerajaan Purwa Kencana, siapa yang takut denganmu? Tapi, urus dulu temanmu itu, ucap Dewi Sasi, ala ah. Alasan kalian saja, kubunuh dulu kalian, kata sengkala wulung murka. Sebelum mulutnya tertutup, tubuh senopati sengkala sorongkan kedua tangan mengancam sepasang pendekar kujang pusaka. Wuus, beruut, gelombang angin menderu ke arah ke Arya Kusuma dan Dewi Sasi. Melihat lawannya menyerang, kedua pendekar kujang pusaka tersenyum tipis sembari saling pandang. Dewi Sasi kibaskan tangan kanan dan Arya Kusuma kibaskan tangan kiri. Gelombang cahaya putih membendung gelombang udara. Wuus, seruut, dua kekuatan saling dorong dan akhirnya melesat ke udara, mengakibatkan suara yang memekakan telinga. Bangsat pantas Ki Ageng dengan mudah mereka kalahkan. Batin sang senopati kerajaan Purwa Kencana, lain kali akan kuhajar kalian. Sekarang aku akan menolong Ki Ageng terlebih dahulu. Ucap senopati sengkala wulung, sang panglima langsung melesat menghampiri sang penguasa halilintar. Tanpa menunggu lama, tubuh Ki Ageng halilintar dibopong lalu dibawa pergi. Lain kali aku akan membuat perhitungan dengan kalian berdua. Pekik senopati sengkala wulung sembari pergi, senyum terkulum menghiasi bibir kedua pendekar kujang pusaka. Sepasang pendekar kujang pusaka tersenyum lega melihat lawan melarikan diri. Keduanya putar badan, selang kemudian melangkah ke bawah pohon yang terlihat teduh sepanjang berjalan. Arya Kusuma dan Dewi Sasi geleng-geleng kepala menyaksikan kerusakan akibat pertempuran mereka dengan lawan-lawannya. Akibat perang luar biasa, semua akibat keserakahan manusia yang tidak mudah dielakkan. Bisik sang senopati dari Purajaya, benarkan dah. Demi ambisi kita, semua jadi kena imbasnya, balas sang putri. Sebelum duduk melepaskan lelah, keduanya melakukan peregangan untuk menghilangkan kelelahan setelah bertarung. Setelah berada di pohon, keduanya terbang ke cabang dan tengok kanan-kiri. Setelah merasa aman, keduanya duduk bersebelahan untuk mengurangi penat yang mereka rasakan. Sementara itu di arena peperangan, para prajurit berusaha saling mengalahkan lawannya masing-masing. Bunyi senjata saling beradu tak henti-henti terdengar, sehingga para prajurit meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Kita semua pasti sudah pernah melihat bagaimana para prajurit berperang, sekarang mari kita lihat serunya pertarungan pendekar-pendekar aliran hitam yang baru saja datang untuk membela Raja Purwa Kencana. Si Garong Kembar dari Alas Purwa dan dua pendekar Durjana dari Perguruan Pedang Iblis ada juga ketua dari Perguruan Ular Hitam, Ki Karanglor dan Nyi Welut Bodas serta Ki Surja dari Tongkat Iblis Si Garong Kembar dan dua pendekar Durjana lebih memilih mengejar para Senopati Anom dari Kerajaan Megah Buana. Bahkan mereka rebutan untuk dapat mendekati Andari dan Nyi Anom Prahesti. Kedua Senopati Anom tersebut memang lebih muda dan juga lebih cantik dari kedua Senopati Anom lainnya. Sehingga si Garong Kembar lebih memilih berhadapan dengan Andari dan Nyi Anom Prahesti. Awalnya dua pendekar Durjana ngotot ingin menantang kedua Senopati Anom dari Perguruan Pedang Bidadari dan Perguruan Garuda Perkasa. Namun menyadari saingannya Garong Kembar, maka sang pendekar Durjana lebih memilih berperang dengan Senopati Anom Larasati dan Senopati Anom Ningrum. Melihat kecantikan kedua Senopati Anom Megah Buana yang sekaligus merupakan dua pendekar dari Perguruan Pedang Bidadari. Kedua pendekar Durjana membasah-basahi bibirnya dengan lidahnya dan menatap dengan jalan kedua lawannya. Adik kamu pilih yang mana? Tanya pendekar Durjana satu. Hehehehe, aku pilih yang lebih muda kakang, kelihatannya dia lebih liar. Hehehehe, jawab pendekar Durjana dua. Hem, aku setuju dengan idemu. Kata pendekar Durjana dua dengan tatapan nakal tertuju pada Larasati. Ayo buat, mereka mengerti betapa pentingnya kita untuk mereka. Balas si Durjana dua, eit sabar dulu dik, kita ngobrol dulu. Jarang-jarang kita dapat, hehehehe seperti mereka seloroh si Durjana satu. Obrolan kedua pendekar Pedang Durjana, sudah pasti omongan mereka didengar oleh Senopati Anom Larasati dan Senopati Anom Ningrum. Larasati hanya tersenyum simpul melihat dan menyimat ucapan calon lawannya. Berbeda dengan Senopati Anom Ningrum yang merupakan adik seperguruan dari Larasati itu, buka suara. Apa yang kalian obrolkan? Kata Senopati Anom Ningrum ketus. Chie, Chie, dia penasaran dengan kita kakang, cemoh si Durjana dua. Sementara si Durjana satu tampak mesem-mesem sambil memperbaiki penampilannya seolah dia ingin dapat perhatian dari kedua perempuan di hadapannya. Mendengar ucapan dan melihat perubahan sikap lelaki di hadapannya, Senopati Anom Ningrum tersenyum sinis. Chie, kalian gak ngukur kakujur, ejek Ningrum sambil mencibir. Hehehe, ayo kakang, aku sudah tidak sabar ingin merasakan bibirnya yang merah merekah. Kembali godaan dilayangkan si Durjana dua. Sepersekian detik ucapan terhenti, si Durjana dua langsung melesat mendekati Senopati Anom Ningrum. Setelah diposisi satu langkah dari sang Senopati, si Durjana dua sodorkan telapak tangan terbuka. Si Durjana dua bermaksud mencolek dagu Ningrum yang berbelah dua. Senopati Anom Ningrum yang melihat tangan lawan mengarah ke dagu, Reflek menepis dengan mengebuk lengan si Durjana dua. Mengetahui lengannya akan ditepis, si Durjana dua segera mengubah gerak dengan menurunkan tangan. Hampir saja gunung kembar kena jamah jari-jari si Durjana dua, Reflek Ningrum melompat mundur lebih dari dua langkah. Melihat gadis incarannya mundur, si Durjana dua merangsek maju. Mau kemana nenggelis, goda pendekar pedang Durjana. Salah satu mata sang Durjana dikedip-kedipan menggoda Ningrum yang tersenyum jijik melihat tingkah lelaki di depannya. Mengetahui sikap gadis incaran sinis terhadapnya, si Durjana dua lengkungkan senyum dimanis-maniskan. Jangan jual mahal, nanti jadi perawan tua loh, ejek salah satu dedengkot perguruan pedang Durjana. Ci-ic, tidak sadar diri, coba berkaca, bentak Ningrum sang Senopati Anong. Weleh-weleh, jangan galak-galak cintaku, aku akan berkaca di wajah ayumu itu. Rayuan di susul godaan diucapkan si Durjana dua, tubuhnya kembali melesat cepat menuju ke tempat berdiri sang Senopati Anong. Namun untuk kali ini, si Durjana dua tidak melayangkan tangan kekedagu atau kebuah montok yang bertengger di dada sang Senopati Anong. Jari-jari tangan sang Durjana siap mengusap leher jenjang sang Senopati Anong. Tentu saja Ningrum tidak sudi leher di jamah lelaki sembarang, sehingga kembali sang Senopati Anong menangkis. Desk kedua lengan beradu mengakibatkan si Durjana dua harus memutar tangannya dan mengalihkan penyerangan ke pipi sang Senopati Anong. Dis-dis dua tangan kosong bertemu lagi. Dengan begitu maka luput lagi anggota tubuh sang Senopati terjamah jari-jari sang pendekar Durjana. Sret, Senopati Ningrum melompat mundur lebih dari dua langkah sembari mencabut pedangnya. Lengkungan senyum terlukis di bibir sang Durjana dua saat dia menyaksikan perempuan di depannya mencabut pedang miliknya selang kemudian, si Durjana dua mengambil pedang yang nerada di punggung bersama dengan sarung pedangnya. Dengan tetap tersenyum menggoda, sang Durjana maju dua langkah lantas kembali buka suara. Anak manis, tidak baik gadis secantik kamu pegang pedang. Semua yang kau butuhkan ada padaku, ucap sang Durjana, lagi-lagi lontarkan rayuan. Uhu, dasar lelaki sinting, asal bersuara, sungut ningrum. Setelah berhenti bicara tubuh sang gadis bidadari melayang menuju ke arah sang Durjana. Pedangnya yang berkilatan di terpas sinar sang surya didorong untuk mengancam ulu hati lawan. Duk, pedang sang Senopati Anom membabat sarung pedang dedengkot perguruan pedang Durjana. Duk, Duk, lebih dari dua kali senjata andalan kedua pendekar dari dua aliran bertemu, hingga memaksa mereka untuk melangkah mundur. Sambil daratkan kaki, sang Durjana angkat bicara lagi. Tuhkan apa ku bilang, sarungkanlah pedangmu anak manis. Ayo ikut denganku, kita bersenang-bersenang, ajak sang Durjana dua. Uhuk, uhuk, wehek, ningrum terbatuk-batuk dan hampir mau muntah mendengar ucapan lelaki di depannya. Sang Senopati Anom menutup mulutnya. Pada saat ningrum menutup mulut, dedengkot perguruan pedang Durjana melayang ke arah salah satu Senopati Anom Kerajaan Megah Buana. Kaki kanan sang Durjana melayang hendak menendang bagian pinggang sang Senopati Anom. Wuus, hampir saja kaki sang Pendekar Durjana dibabat pedang sang Senopati. Beruntung sang Pendekar Durjana secepat kilat menarik kaki kanannya. Sri Ying, setelah berdiri tegak, sang Pendekar Durjana menarik pedang keluar dari sarungnya. Dari bilah pedang yang tajam menghitam ke luar asap hitam dengan bau tajam menyengat. Tidak sampai di situ, sembari lompat lebih mendekat ke ningrum, si Durjana II taburkan bubuk pelumpuh raga yang ada di sarung pedang ke wajah sang Senopati Anom. Perempuan sialan, gerutu sang Durjana. Sementara itu, pedang ningrum menyobek lengan baju si Durjana II, dengan begitu refleks dedengkot perguruan pedang Durjana menarik tangannya di susul melayang mundur lebih dari tiga langkah. Di depan sang Durjana II, ningrum baru menyadari jika ada sesuatu yang aneh tak kalah dia menghirup bau wangi menyengat. Di samping itu sang Senopati Anom merasakan wajahnya sedikit menebal. Apa yang terjadi dengan wajahku? Kembali sang Senopati Anom mencium bau wangi menyengat. Sial apa ini bau racun? Ujar salah satu Senopati Anom dalam hatinya. Ningrum baru menyadari jika dirinya telah menghirup racun yang ditebar sang Durjana. Beberapa menit kemudian, ningrum melihat dedengkot pedang Durjana secara samar-samar tengah tersenyum kepadanya. Dalam hitungan detik, tubuh ningrum limbung dan terjatuh dalam pelukan sang Durjana II. Merasakan kehangat tubuh lawannya, si Durjana II tersenyum lebar sembari mengelus pundak mangsanya. Huh, hangatnya, gumam si Durjana II. Setelah puas merasakan kehangatan pelukan ningrum, sang Durjana II memanggul tubuh sang Senopati Anom tersebut sambil terkekeh riang, kemudian melesat pergi meninggalkan arena pertempuran. Tanpa menoleh ke kiri dan kanan, sang Durjana II melesat cepat ke arah hutan. Sementara di sisi lain, Larasati tengah meladeni serangan pedang sang Durjana I, ketua perguruan pedang bidadari itu sempat melirik ke sebelah kanan jauh dari tempatnya bertarung. Sang Senopati Anom melihat sekilas jika tubuh ningrum dipanggul lawannya dan dibawa pergi menjauhi arena pertempuran. Kesempatan itu dimanfaatkan sang Durjana I untuk menebarkan bubuk pelumpuh raga sang Durjana ke wajah senopati Anom Larasati. Tetua perguruan menyadari jika lawannya menaburkan sesuatu, menutup hidungnya lantas palingkan muka. Dis, blech, akan tetapi Senopati Anom Larasati lambat merespon pergerakan jari-jari Durjana I yang telah menotok titik-titik organ penting sang bidadari berpakaian serba putih. Seketika tubuh Larasati tidak dapat digerakan, Senopati Anom kerajaan Megah Buana tersebut hanya mampu kerlingkan mata ke kiri dan kanan. Melihat lawan sudah terkena pengaruh totokannya, dedengkot perguruan pedang Durjana layangkan jari-jari tangan ke pipi Larasati. Hihihihi, halusnya pipi munyi, sang Durjana I terkekeh. Merasa pipinya disentuh lelaki yang berdiri di sampingnya, wajah Larasati seketika memerah. Namun apadaya, segala upaya yang dilakukan belum mampu melepaskan diri dari kungkungan ilmu totok sang Durjana. Sayang, kita cari tempat yang nyaman yuk kita sama-sama mereguk madu asmara. Rayu dedengkot perguruan pedang Durjana sambil menunduk tubuh Senopati Anom Larasati dipanggul dan langsung dibawa lari sang Durjana II. Di sisi lain, Senopati Agung yang sedari tadi melihat dari jauh pertarungan antara Senopati Anom Larasati dan sang Durjana. Panglima besar tersebut terkesiap menyaksikan gadis idamannya di bawah kabur lelaki berjuluk Pendekar sang Durjana. Kontak sang Senopati Agung Wiguna mengejar sang Durjana yang melesat ke arah hutan meninggalkan pasukannya yang tengah berperang. Terang, tring, terang, duh, beh bunyi pedang, tombak, parang dan golok yang merupakan senjata para prajurit saling beradu. Menimbulkan suara yang mengintimidasi sekaligus menyemangati para prajurit untuk terus berjuang membela negerinya. Sekarang kita kembali ke sang Durjana II yang sudah memanggul Senopati Ningrum menjauh dari tempat pertempuran. Setelah berkelebat melewati lebih dari lima pohon besar dan kecil serta sudah cukup jauh dari tanah lapang tempat peperangan. Akhirnya, sang Durjana II menghentikan langkah di bawah sebuah pohon yang lebat ranting dan daun sehingga tampak teduh. Mem, ini tempat yang tepat untuk menikmatinya. Benak dedengkot perguruan pedang Durjana berkata, Sang Durjana II menurunkan Ningrum dari atas pundaknya lantas menyandarkannya di sebatang pohon. Mata jalannya memandang lekat pada Ningrum yang masih pingsan. Kecap bibir dan lidahnya menunjukkan hasrat yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Dedengkot sang Durjana bungkukan badan lalu telapak tangannya mengelus pipi sang Senopati Anom. Napas sang Durjana mulai ngos-ngosan dan disusul jantungnya berdetak lebih kencang. Langkah selanjutnya, dia jongkok di hadapan Ningrum, kembali dia melumat bibirnya sendiri. Mukanya didekatkan ke wajah Ningrum, wus, teruskan. Jangan kasih kendor, suara terdengar dari belakang sang Durjana II. Terkejut sang Durjana II, perlahan menoleh ke belakang. Sial, rupanya kau kakang, gerutunya. Sang Durjana II kembali menatap pada Ningrum dan lebih mendekatkan mukanya pada wajah Ningrum. Sementara sang Durjana sedikit lebih masuk ke hutan. Ayo kita lanjutkan sayang, kata sang Durjana II sambil menempelkan bibirnya pada bibir Ningrum namun baru sepersekian menit merasakan merekahnya bibir Ningrum. B. A. Kakang, jangan ganggu aku urus mangsamu sendiri. Pekik sang Durjana II, tanpa menoleh ke belakang, sang Durjana II pegang lehernya yang terasa sakit. B. A. Kembali sang Durjana II merasakan pukulan menghantamnya, kali ini kepala sebelah kiri, telinga kirinya terasa sakit. Sehingga tubuh terdorong ke samping dan refleks menoleh ke belakang. Tersentaklah sang Durjana II, pada saat dia melihat sosok lelaki berpakaian kebesaran Senopati berdiri di belakangnya. Siapa kamu, bentak sang Durjana II, suruh keluar temanmu, kata Senopati Agung Wiguna, pelototkan mata ke arah sang Durjana II. Sial, beraninya kamu beri perintah teriak dedengkot perguruan pedang Durjana, bangun dari jongkoknya. Tangan kanan sang Durjana melayang ke kepala Senopati Agung Wiguna. Bup, aah, sialan, pekik sang Durjana tak kalah merasakan tangan kanan beradu dengan tangan sang Senopati Agung. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai, jumpa.